Intro Sidang kasus lakalan tas maut yang menelan korban jiwa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa digelar di pengadilan negeri Jombang, Jawa Timur Intro Sidang itu dihadiri oleh Tubagus Jody selesai Sidang kasus lakalan tas tersebut Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum memutar rekaman CCTV yang terjadi pada awal November 2021 tahun lalu Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat mobil Pajero Putih yang ditumpangi Vanessa Angel melaju dengan cepat berada di belakang truk Mobil milik Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa yang tiba di KM 372 plus 300 terlihat oleng ke kiri Tak lama kemudian, mobil tersebut menghantam pembatas jalan tol Mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa Galaskai dan asisten rumah tangga Vanessa Angel yang disopiri oleh Tubagus Jody itu kemudian terlihat terpelanting ke kanan Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat juga mobil itu sempat berputar dan terbalik sebelum akhirnya kembali ke posisi semula Kepulan debu asap juga terlihat dari rekaman CCTV tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!